Halo Sobat Bincomania Salam satu Hobi Ini sisi lain selain burung ya Di pasar depok juga ada kayak gini Iguana ini Dulu ya sebelum pasar depok Ini sedikit cerita ya Dulu sebelum pasar depok dibangun Bangunan yang bagus Seperti ini ya dulu itu jualannya itu Pasarnya itu Ya kayak pasar tradisional itu ya Tapi jujur saya saya itu malah Lebih suka Yang dulu dari segi ini ya Bukan dari segi bangunan tapi Dari segi yang jualan dulu Banyak Selain burung ada yang jualan Kayak reptil Itu banyak Dan komplit ya sekarang itu Campur radu ya dulu Khusus jualan reptil Itu ada Bloknya ini terus khusus jualan Mertati ada bloknya ini Terus khusus jualan Ayam itu khusus Bloknya ini sekarang itu Acakadul ya itu Terus jualan reptil itu Sekarang itu jarang banget Gak tau pada kemana Yang jualan reptil Terus dulu juga ada yang khusus Jual ini Jual burung-burung impor Sekarang jual Burung impor pun sedikit Banget dan itu pun ya itu Acakadul pokoknya Jadi campur radu Gak ada yang burung itu Khusus Jual burung Ini gitu Jarang sekarang Mungkin penjual reptil Atau burung yang impor-impor Atau burung yang khusus lah Itu mungkin Pada gak jualan lagi Karena Dilihat aja ya Ruko-ruko sekarang Yang atas itu kosong semua Bener-bener gak dipakai Itu sayang banget Sebenernya Pasar ini bisa menjadi Pasar terbesar Bener-bener terbesar Kalau semua ruko itu Terisi itu Bener-bener Ini bisa menjadi Pasar terbesar Semana ya Sejawa tengah Atau selebihnya Bisa lah Karena Bener-bener pasarnya itu Gede banget Nah ini saya memperhatikan Ini ya Ini satu trik juga Kalau ngombyo itu Biasanya pakai Semprotan ini ya Jadi Burung yang sudah diintar Itu disemprot Terus baru ditangkep Seperti ini Rata-rata juga gitu ya Kalau burung ngombyokan Nah ini semprotannya Milih dulu itu disemprot Terus baru diambil Oh iya Untuk sobat kicomannya Yang belum subscribe Di channel saya Ya bisa subscribe dulu Channel saya Supaya tidak ketinggalan Video-video dari saya Yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Semoga sehat selalu Dan banyak Rezeki posku Kemudian ini khusus Yang Pernah Mampir di pasar burung depok Ya saya mau tanya Silahkan komen Di kolom komentar Saya mau tanya Apakah Suka Pasar burung depok Yang dulu Atau sekarang Ya pengen tahu Ini saya Silahkan komen Oke saya muter-muter dulu ya Cekidot Nah saya mau membahas Ini sobat bu Kalau beli burung ini Harus hati-hati ya Karena banyak Oknum-oknum Tertentu yang nakal Ini pedagang Atau penjual Rata-rata Kalau yang gak jujur ya Tapi banyak yang jujur juga Kalau Ada mungkin Kalau ada yang nakal Itu pasti bilangnya Ini Sulingan Trotol ya Dia gak mau mengakui Bahwa burung ini itu Betina Jadi kalau teman-teman Gak tahu ya Ini Sedikit informasi Ini Ini menurut saya Ini itu Sulingan Mugi Mugi Betina Bentuknya seperti ini Tapi Kalau pedagang nakal itu Bilangnya Ini Sulingan Trotol ya Atau masih Anaan Jadi warnanya itu Belum ini Belum Full Orang Jadi orangnya kan Samar-samar Kayak putih ini Sayapnya Kasian ya Nah ini putih Ini dianggap trotol Jadi harus hati-hati Saya berani jamin ya Ini betina Sobatku Taruhan pun Saya berani Ini betina Jadi harus Hati-hati Sekali lagi Harus Hati-hati Nah ini mungkin Bisa jadi Sedikit informasi ya Burung kayak gini Kalau ada yang jual Terus ngaku-ngaku jantan Itu Bohong Dan kalau sudah Di aku-aku jantan ya Biasanya jualnya itu Bisa Seratus lima puluh Dua ratus Ngakunya ya itu tadi Sulingan trotol Seperti itu Kalau yang jujur ya Yang benar-benar Mengakui ini betina Ini harganya itu Paling Sepuluh Sampai Dua puluh ribu lah Terus mungkin Ada yang bertanya ya Terus kalau betina Seperti itu Apakah bisa Bunyi bang Bunyi sih bunyi Tapi Pelan Banget dan itu Kayak ini loh Kayak ngeriwe gitu Jadi gak bisa Pelong ya Jadi Rata-rata ya Kalau betina Seperti ini tuh Cuman buat ini ya Buat di Ternak Maupun buat ini Buat Pancingan Jadi untuk Menaikan Berahinya Itu bisa dikasih Betina Tapi ini yang Mugi-magi ya Sulingan yang Mugi-magi Bukan sulingan Besar Tapi yang Nakal ya Ngakunya Sulingan Trotol Besar Bentuk Kepalanya Dia cantik Seperti ini ya Nanti gini ya Biar gak Keliru Nanti tak Kasih contoh Suara Dari burung ini Yang Jantan ya Itu suaranya Bagus Lumayan bagus lah Yang pasti Yang dicari Itu larasnya ya Untuk burung ini Jadi Jangan sampai Keliru Jangan sampai Mau ditipu Jangan sampai Kurang waspada Harus waspada Apalagi di pasar ya Di pasar itu Dikembalikannya pun Kadang-kadang Susah banget Pasti alasannya Sudah dibeli Gak boleh Dikembalikan Terus Yang beli banyak Apa benar Belinya Disini dulu Jadi Kalau di pasar itu Emang Lebih baik Jelas di awal Atau Mantep di awal Daripada Udah dibeli Terus bawa pulang Itu Proses Pengembaliannya Atau Proses Ya Kekecewaannya Mau dikembalikan Itu Susahnya Minta ampun Jadi Lebih baik Clear Di awal Kalau mau beli Benar-benar Jantan ya Minta Garansi Kalau enggak Ya Mending beli Perorangan Itu lebih pasti Dan Biasanya Untuk Mengembalikan Burungnya itu Enggak dipersulit Dan lebih Gampang Oke Semoga Video ini Bermanfaat ya Buat sobatku Cuma ini Kembali lagi Saya ingatkan Buat sobatku Yang belum subscribe Bisa subscribe dulu Ya bosku Oke Mungkin segini dulu Salam Satu Hobi Sampai jumpa Di Video-video Berikutnya Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.